Intro Hai, this is my channel dan aku akan berbagi cerita tentang apapun yang kalian harus tahu Intro Halo teman, apa kabar? Sehat semua kan? Kali ini aku mau berbagi cerita tentang sebuah museum di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Apa aja yang kutemukan di sana? Tonton terus videoku sampai habis ya, biar gak penasaran Buat yang udah jadi penonton setia, makasih banget loh ya, berkat support kalian, channel ini masih bisa eksis sampai sekarang Dan buat yang baru nemu channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya, biar aku makin semangat untuk bikin video-video selanjutnya Intro Museum Balalompua merupakan sebuah bangunan berbentuk rumah panggung di kota Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan Yang menyimpan sejumlah koleksi sejarah Sebelum difungsikan sebagai museum, bangunan ini awalnya merupakan istana kediaman Raja Goa Balalompua dibangun pada tahun 1935 sampai 1936 di masa pemerintahan Raja Goa ke-35 Balalompua digunakan oleh Raja Goa ke-35 sebagai tempat tinggal bersama keluarganya Setelah masa pemerintahan Raja Goa ke-35 berakhir, Balalompua kemudian dihuni oleh penerusnya, Raja Goa ke-36 Dia memerintah sebagai Raja Goa terakhir, sekaligus menjadi bupati Goa yang pertama Di masa pemerintahan Raja Goa ke-36 ini, masa kerajaan beralih ke masa pemerintahan Peralihan fungsi Balalompua dari Istana Kerajaan Goa menjadi museum dilakukan setelah Raja Goa ke-36 memutuskan pindah dan tinggal di Makassar Sejak saat itu, Balalompua tidak lagi digunakan sebagai pemusatan kekuasaan Kerajaan Goa Balalompua kemudian beralih fungsi menjadi pusat sejarah dan budaya Menurut info yang kudapat, pada mulanya Kerajaan Goa memiliki banyak bangunan istana yang bernama Balalompua Istana Balalompua yang pernah dihuni oleh Raja Goa ke-35 dan Raja Goa ke-36 di kota Sungguh Minasa ini Merupakan istana terakhir sepanjang sejarah Kerajaan Goa Balalompua jika diartikan secara bahasa memiliki makna rumah besar Tapi dalam pengertian budayanya disebut rumah besar atau Balalompua karena di rumah ini dihuni oleh orang-orang agung yaitu keluarga Kerajaan Bangunan Balalompua terdiri dari beberapa ruangan Ruangan depan disebut pada serang ri dalekang Ruangan tengah disebut pada serang ri tangah Serta bagian belakang yang disebut pada serang ri boko Masing-masing bagian tersebut mempunyai fungsi yang berbeda-beda Pada serang ri dalekang fungsinya adalah untuk menerima tamu-tamu Tempat kegiatan pemerintahan Raja juga Kemudian yang kedua pada serang ri tangah Sebagai tempat di mana terdapat beberapa bilik Bilik pertama tempat penyimpanan benda-benda pusaka utama Kerajaan Bilik kedua tempat peraduan Raja Bilik ketiga tempat keluarga Raja Kemudian bagian belakang pada sirang ri boko Tempat kegiatan bagi wanita dalam kegiatan rumah tangga Setelah bangunan Balalompua beralih fungsi menjadi museum Ruangan-ruangan yang berada di dalamnya pun sebagian besar difungsikan untuk menyimpan benda-benda Kerajaan Goa Sejak difungsikan sebagai museum Balalompua kini banyak dikunjungi masyarakat Dari berbagai kalangan sebagai tempat edukasi sejarah Serta untuk kebutuhan penelitian Museum Balalompua menyimpan sejumlah benda bersejarah dari Kerajaan Goa yang telah ada sejak abad ke-10 Koleksi benda sejarah di museum Balalompua terbilang cukup lengkap Mulai dari benda-benda pusaka Kerajaan Goa Naskah-naskah tua Senjata tradisional berbagai bentuk Koleksi pakaian adat Hingga peralatan rumah tangga yang terbuat dari emas, emas putih, dan perak Kawasan Balalompua yang berada di kota Sungguh Minasa Terdiri dari dua bangunan Bangunan pertama merupakan istana Balalompua yang kini menjadi museum Sementara bangunan yang kedua merupakan replika istana Sultan Hasanuddin Menarik ya teman Kita masih bisa melihat dan mengunjungi peninggalan kerajaan yang masih berdiri kokoh Keren ya Sekian dulu ceritaku untuk kali ini Aku akan hadir lagi di video lain dengan keseruan yang berbeda See you guys, bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya